Hai 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 sobat hebat karakteristik yang dapat dijumpai pada bakteri sebagai organisme prokaryotik meliputi apa saja nih biar kita lebih jelas yuk kita gambarin ya untuk struktur ya sekalian struktur bakteri nah struktur bakteri bakteri ini kenapa dia termasuk ke dalam yang namanya makhluk hidup jenis dari prokaryotik ya karena bakteri tersebut si kromosomnya atau intinya tidak dilindungi oleh yang namanya pelindung inti atau membran inti itu yang paling utama ya tidak memiliki membran inti nah selain itu ternyata banyak ciri yang lain nah struktur bakteri ini dia memiliki bagian-bagian yang cukup apa khas ya dibandingkan dengan mikroorganisme lain yang tidak dimiliki oleh yang lainnya juga nah ini kita ini dulu ya sebentar biar kita lihat lebih ada pembedanya ya ini bagian secara umumnya saja dulu ya untuk membedakan setiap fungsi-fungsinya ya nah dari bagian luar dulu dari bagian luar ada yang namanya membran nah membran sel membran sel ini tolong dibedakan dengan yang namanya ding ding sel ya membran sel itu bagian yang terluar dibandingkan dengan ding ding sel ya nah membran sel sebagai keluar masuknya zat pelindung zat kalau ding ding itu sebagai pemberi bentuk gitu ya jadi ada yang bentuk kapsul ada yang bentuk apa basil ya atau ada yang bentuk bulatan ya kokus ada yang apa komas segala macam itu dibentuknya oleh dinding sel nah untuk bakteri dinding selnya ini nyambung sini ada yang mengandung peptidoglycan ada yang mengandung peptidoglycan dan ada yang tidak ada yang tidak mengandung peptidoglycan ini ya nah yang Yang mengandung peptidoglycan ini dinamakan yang namanya eubacteria. Jadi pengolongan bakteri sekarang dibagi dua kelompok yang berbeda karena ada dasar ketidakadaan peptidoglycan-nya. Kalau yang tidak memiliki peptidoglycan ini disebut dengan arcaebacteria, bakteri ekstrim. Kalau eubacteria ini bakteri yang biasa kita hapakan biasanya untuk sobat hebat. Bakteri ini keumumnya dia memiliki organelnya cuma dua. Yang pertama yaitu ribosome sebagai proses pembentukan sintesis protein atau penghasil enzim-enzim untuk bahan dasarnya di protein tersebut. Ada organel yang kedua yaitu mesosome. Mesosome disini sebagai pengganti-pengganti organel yang lain. Karena kalau kita bandingkan dengan eukaryotik itu organelnya banyak sekali. Kalau untuk yang prokaryotik ini hanya dua organel yaitu ribosome dan mesosome. Mesosome ini dia sebagai penyedia energi yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme juga. Nah ada juga ini flagel. Kalau flagel ini dia untuk pergerakan. Jadi ini dia bergerak memakai flagel beda sama ini. Kalau yang kecil-kecil ini namanya fili. Kalau fili ini dia untuk perlekatan, substrat. Jadi kalau bakteri yang nempel ke inang itu akan mendaratnya, nempelnya itu oleh fili. Kalau flagel untuk pergerakan. Nah kita sekarang cross check. Nah DNA untai ganda yang berbentuk sirkular. Ya bentuknya lingkaran. Jadi bukan berbentuk seperti kita double helix. Helix itu berpilih. Kalau dia enggak dia bentuknya lingkaran. Kalau ini diperjelas dia bentuk DNA-nya itu dia melingkar begini. Jadi nomor satu boleh. Dua, membran plasma tersusun atas lipid dan protein. Semua membran sel itu baik prokaryotik dan eukaryotik. Ini dia mengandung yang namanya lipid protein. Ya yang banyak. Dan boleh ditambahkan dengan glukosa. Jadi ini bisa. Yang tiga, memiliki ribosom yang mensintesis polipeptida. Polipeptida itu berarti kumpulan dari asam amino menjadi yang namanya protein. Ya bisa. Dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Ingat. Kalau begini ini kesannya semua bakteri ding-ding selnya ada peptidoglikan. Tadi ada yang tidak mengandung peptidoglikan. Yaitu RKAE bakteria. Jadi ini tidak usah dibawa. Jadi nomor satu, dua, tiga. Jawabannya berarti A. Ya tetap belajar. Salam sejahtera sobat hebat. Hormon tersusun atas berbagai macam molekul yang tergolong dalam kategori apa saja. Ada protein, ada steroid, peptida, dan asam nukleat. Berarti kita harus telah as satu-satu ya. Untuk nomor satu. Apakah ada hormon yang mengandung kategori protein? Protein ini tentunya dia hasil kumpulan dari yang namanya peptida. Kita disebut dengan polipeptida. Ada beberapa hormon yang termasuk kategori dari protein. Ini biasanya hormon yang dibuat dari hipotalamus. Dibuat oleh hipotalamus. Hipotalamus itu bagian dalam dari otak besar. Ini biasanya berasal dari sistem pencernaan. Berasal dari alat pencernaan. Contohnya apa saja? Ini kalau ngomongin asal-muasal. Contohnya seperti ini hormon-hormon reproduksi. Ada FSH, follicle stimulating hormone, ada luitinizing hormone, ada ADH, dan oksitosin. Ini kebanyakannya berubah dengan sistem reproduksi. Itu untuk yang protein dari kategori beberapa asalnya. Kalau yang kedua kita membicakkan steroid. Steroid itu yang kita sebut dengan kolesterol. Ada hormon yang termasuk kategori kolesterol. Ini biasanya hormon sama dibuat oleh hipotalamus. Cuma ini berasal dari mesotelium. Mesotelium. Contohnya apa? Biar tergambar itu contohnya progesteron dan estrogen. Itu ya untuk kelompoknya. Nah ada lagi yang ketiga yaitu dari karakter peptida. Nah kalau tadi untuk polisakari apa? Polipeptidanya sekarang ada dari peptida. Yang peptida juga ada. Ini yang lebih senyawa lebih kecil lagi ya. Nama lain dari peptida yaitu asam amino. Nah untuk yang hormon berasal dari peptida ini. Ini biasanya dia berasal dari saraf atau nervus ginjal ya. Nervus suprarenalis. Suprarenalis atau ginjal ya. Nah contohnya seperti kelenjar-kelenjar tiroid. Ini lebih cenderung ke kelenjarnya penghasil hormon. Yaitu ada tiroid epineprin tentunya yang berhubungan dengan ginjal dan norepineprin ya. Norepineprin. Epineprin gitu ya. Hubungan dengan glukosa tentunya ya. Nah ada yang kategori masuk ke asam nukleat. Ada hormon yang disebut dengan atau berasal dari kategori asam nukleat. Itu biasanya ada di beberapa mikroorganisme yang disebut dengan hormon eikosanoat. Eikosanoat ya. Nah ini eikosanoat itu contohnya yang paling kita kenali yaitu hormon prostaglandin. Prostaglandin. Itu beberapa asal-muasal hormon dan kategori dari zatnya. Nah jadi yang satu betul, dua betul, tiga betul, empat betul. Semuanya berarti jawabannya. Eeeh semangat belajar. Salam sejahtera sobat hebat. Teori evolusi yang dikemukakan jin baptis lamak tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tidak lagi didukung oleh apa saja. Kalau kita membicarakan teori lamak itu berarti yang terbesit dalam pikiran kita yaitu yus and disyus. Artinya silamak mempercayai bahwa organ yang dipakai atau digunakan ini akan sempurna. Jadi selalu ada secara struktur dan fungsi. Sedangkan organ yang tidak digunakan atau disyusnya atau tidak dipakai ini akan tereduksi. Artinya akan hilang secara evolusioner gitu ya. Asalnya ada pendek-pendek-pendek akhirnya hilang. Nah kita hubungkan dengan jerapah. Kalau versi teori lamak jerapah itu pada zaman dahulu hanya ada jerapah yang berleher pendek saja. Namun karena mengalami proses yusnya ini sehingga jerapahnya akan mengalami perubahan struktur gitu ya. Yaitu leher menjadi panjang. Nah kenapa bisa seperti ini? Berarti ini ada faktor dari luar yaitu faktor dari lingkungan yang kita sebut dengan faktor mempertahankan diri. Ya yaitu adaptasi. Nah faktor adaptasi. Nah ini ada beberapa teori-teori dari sini yang lama-lama tidak sesuai gitu dengan perkembangan jangan. Gimana caranya secara rasionalnya dari leher pendek kok bisa jadi leher panjang? Kalau kita bandingkan dengan teori Darwin aja sama dengan jerapah nih kan. Kalau teori Darwin itu versinya kan jerapahnya ada dua macam, dua spesies, dua jenis lah ya. Pendek sama panjang. Ini dia bersaing gitu ya. Ada yang menangan dan kalah, ada yang survive, ada yang punah. Nah itu kan bisa masih daya nalannya masih bisa kita nyampe lah. Kalau ini kok bisa gimana? Akhirnya itu tidak diterima sesuai dengan perkembangan zaman. Coba kita cross check untuk nomor satu. Perubahan ciri atau sifat terjadi melalui mutasi. Nah ini perubahan ini tidak secara mutasi karena proses dari adaptasi dari lingkungan saja. Untuk secara bagian gennya itu tidak dibicarakan. Lebih lanjut ini mungkin bisa ada hubungannya ya. Hubungannya saja ya dengan Charles Darwin. Karena faktor apa namanya mekanisme evolusi itu kan salah satunya mutasi, rekombinasi gitu ya. Dan yang lain-lain. Nomor dua dan nomor tiga ini masuk ke teori August Westman. Menurut August Westman, faktor dalam itu sangat kuat ya. Justu hubungan antara seleksi alam pengaruhnya ke gen itu sangat berpengaruh ya. Seperti faktor gen. Faktor gen ini yang menentukan. Kalau gennya misalnya diciptakannya seperti itu ya tetap ada gitu ya. Buktinya seperti ekor tikus ya. Ekor tikus ini dikawinkan, disilangkan berkali-kali sampai tujuh kali keturunan. Itu hasilnya bagaimana nih? Ini untuk mengetes. Kalau ekornya digunting, apakah nanti keturunannya akan ekornya tidak tumbuh? Atau maka biasa saja tumbuh dengan sempurna? Nah ya, akhirnya ini ekornya tumbuh ya dengan baik. Jadi faktor gen tetap saja. Walaupun dipotong dengan faktor lingkungan, ini ternyata pengaruhnya hanya bahkan tidak ada lah ya. Boleh dibilang seperti itu ya. Jadi untuk dua tiga punyanya August Westman. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyanggahan atau tidak sesuai dengan si lamak itu. Yang empat, lingkungan berpengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Ya, ini faktor lingkungan itu diwariskan. Jadi nanti anak-anaknya ya berlahir panjang. Nah, jadi nomor empat saja berarti jawabannya D. Tetap semangat. Hai 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 sobat hebat. Proses yang terjadi pada pembuahan ganda tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme meliputi apa saja? Nah, untuk pembelahan meiosis ditumbuhan itu dinamakan dengan gametogenesis ya. Gametogenesis ini terbagi menjadi dua macam yang disebut dengan makro atau mega ya. Makrosporogenesis. Ini pembentukan ofum ya, betina lah ya. Dan yang jantannya yaitu mikrosporogenesis. Makrosporogenesis yang pembentukan jantan. Nah, ini kita langsung ke hasilnya saja ya. Karena ini kan memang panjang sekali. Dari hasil meiosis, ini pasti menghasilkan kromosom setengah dari induk atau haploid. Untuk makrosporogenesis, ini menghasilkan delapan inti sel. Delapan inti sel itu meliputi yang tiga inti yaitu namanya antipoda. Nah, karena ini terdiri dari satunya itu haploid berarti ini dia memiliki tiga N. Lalu ada dua buah yang namanya kandung lembaga sekunder. Karena ini dua buah berarti ini diploid. Dan ada satu buah ofum tentunya. Walaupun delapan inti tetap ofumnya satu ya. Yaitu ya haploid lah ya. Dan ada dua lagi yang namanya mengapit ofum kita sebut dengan sinergid. Karena dua buah berarti ini diploid kalau kita satukan. Itu hasil yang betina. Nah, kalau untuk yang mikrosporogenesis ini menghasilkan yang namanya empat mikrospora. Ya, per satu mikrosporanya gitu ya. Ternyata ini ada keunikan yang khas khusus di tumbuhan. Tidak ada di makhluk hidup yang lain. Artinya apa? Satu mikrospora ini dia terdiri dari tiga inti. Nah, tiga inti itu apa saja? Tiga inti itu meliputi yang namanya inti generatif. Inti generatif ini dibagi dua lagi. Dia membelah menjadi inti generatif satu dan inti generatif dua. Dan ini ada lagi yaitu inti vegetatif. Nah, setiap inti ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita kalau dia mengalami proses fertilisasi ternyata ini akan membuahi bagian-bagian selain ofum. Nah, untuk ini inti generatif satu, dia akan membuahi ofum dulu. Yang ini berarti haploid-haploid berarti akan menghasilkan yang namanya zigot. Berarti zigot itu nanti akan berkembang menjadi yang kita sebut biji. Nah, ini berarti dua N. Nah, untuk inti generatif dua, karena ofumnya cuma satu, jadi dia akan mengalah ya. Ini membuahi yang namanya kandung lembaga sekunder. Inti sperma ini dia haploid. Kalau KLS berarti ini dia diploid karena dua buah. Sehingga hasilnya bukan biji. Karena ini bukan fertilisasi antara sel kelamin. Tidak dua-duanya, hanya salah satu. Jadinya ini akan menghasilkan cadangan makanan, yaitu endosperum atau kita sebut dengan daging buah. Jadi, kalau contohnya kita mau konsumsi mangga. Nah, si mangga itu berarti kan buah dan biji itu hasil pembuahan ganda yang sekaligus terjadi dengan bersamaan. Nah, ini N2N berarti endosperum itu kromosomnya dia triploid atau 3N. Ini unik ya, ini unik. Kalau untuk di hewan bisa, ini bisa kelainan ya. Kalau tumbuhan ini malah dia jadi faktor yang apa istilahnya, jadi ciri khasnya gitu ya. Kalau inti vegetatif ini dia sebagai petunjuk arah, petunjuk jalan kemana arah dari posisi si ofum. Jadi, ini tidak membuahi karena artinya jadi vegetatif kan. Ini dia, apa istilahnya? Letak kawin ya. Nah, itu semuanya ini kita sebut dengan yang namanya pembuahan ganda. Jadi, pembuahan ganda ini khas pada tanaman angiospermae saja. Meliputi kelompok dikotil dan monokotil. Coba kita cross-check. Yang satu, pembentukan ganda 2N, ya, ofum dan inti sperma. Pembentukan endosperum yang bersifat 3N, ya, integratif 2 sama endosperum, ya, 3N. Tiga, pembuahan ofum oleh inti generatif 1, betul? Empat, pembuahan inti KLS dengan inti generatif 2. Jadi, semuanya betul? Satu, dua, tiga, empat. Jawabannya, E. Tetap semangat. Apa kabar, Sobat Rebat? Semoga baik-baik saja ya. Pada manusia, urin primer dihasilkan dari proses filtrasi di badan malpigi sehingga di dalam mengandung apa? Nah, kalau berhubungan dengan badan malpigi berarti ini bagian dari unit kecil yaitu ginja yang kita sebut dengan nevron. Nevron ini, ya, dia terusun atas bagian-bagian yang sangat rumit tentunya, ya. Nah, kita gambarkan dulu, ya. Nah, si nevron itu dia tersun dari bagian yang bulatan ini kita sebut dengan badan malpigi. Nanti si badan malpigi ini terhubung dengan tubulus saluran yang berlekuk, yang paling kebawah. Ada yang landai juga, ada yang saluran pengeluarannya. Nah, ini satu buah nevron ginja tentunya, ya. Nah, dari manakah awal mulanya proses start sampai finish di nevron ginja? Berarti kita harus bercerita sedikit, ya, singkatlah, ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan arteri. Arteri yang akan membawa darah yang banyak mengandung racun dan CO2 yang paling tinggi, ya. Nah, ini si arteri ini dia yang akan memasukkan, ya, memasukkan yang namanya darah yang kotor. Ya, si darah yang kotor ini akan masuk pertama kali tentunya diproses, gitu ya. Diproses di bagian badan malpigi. Sedangkan badan malpigi ini tersun dari bagian dalamnya kita sebut dengan yang namanya glomelurus. Si glomelurus itu tahap pertama dari yang namanya filtrasi. Namanya saja sudah difilter. Apa saja yang difiltrasi? Nah, untuk di glomelurus, itu difiltrasi itu ada dua buah. Ada zat yang berguna dan ada racunnya. Jadi, untuk difiltrasi ini saat darah masuk ke glomelurus itu masih bercampur antara berguna dan yang beracun. Nah, oleh karena itu fungsi dari filtrasi, yang zat berguna dan racun itu harus dipisahkan. Untuk yang zat berguna, ini meliputi glukosa. Kalau anak-anak kecil bilang itu sari-sari makanan. Nah, ini sari makanan itu glukosa dan asam amino. Nah, glukosa dan asam amino apabila berkembang dengan baik, ginjalnya ini tidak akan dibuang. Ini akan dipisahkan. Nah, racunnya bisa berupa apa? Bisa berupa ureaka, amoniaka, atau misalnya ada kreatinin. Kreatinin itu hasil dari otot ya. Racun-racun di otot. Ini semuanya dari sampah-sampah protein. Nah, ini harus dipisahkan. Mungkin bisa dengan mineral-mineral lain ya. Komponen-komponen apa dari hasil filtrasi ini. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya urin primer. Jadi, urin primer itu urin yang dihasilkan pertama kali. Nah, hasil filternya itu berarti si urin primer ini nanti ada zat yang akan diserap kembali. Yaitu tepatnya di tubulus contortus proximal. Akan diserap kembali melalui tahapan yang namanya reabsorpsi. Nah, apa yang diserapnya itu ya ini yang kedua zat glukosa dan asam amino ini gitu ya. Nah, jadi yang diserapnya itu yaitu yang dua ini glukosa dan asam amino yang tidak akan lanjut ke tahapan urin-urin sampai urin yang dikeluarkan atau urin sesungguhnya gitu ya. Nah, setelah diserap di TKP, nanti dia akan disempurnakan proses komponen dari urinnya itu gitu ya. Ini yang disebut dengan urin sekunder. Jadi, urin sekunder ini berarti sudah tidak ada lagi zat berguna. Jadi, yang ada yaitu hanya sisa-sisa dari racun atau akumulasi dari racun dan pengumpulannya nanti di sini. Jadi, ini adanya penambahan ion-ion H+. Penambahan ion H+. Jadi, cenderung istilahnya untuk urin itu lebih asam ya. Nanti akan disempurnakan, dikeluarkanlah selesai di TKD yaitu proses pengeluaran atau augmentasi. Akhirnya terjadilah, terbentuklah yang namanya urin sesungguhnya atau urin sejati dan siap disalurkan lewat yang namanya tubulus kolektipus. Itu tubulus pengumpul sementara pernefron gitu ya. Itu berarti kita identifikasi. Berarti mengandung urea untuk urin primer? Iya, urea ada, asam amino ada, glukosa ada, apalagi air karena urin kan berbentuk cairan. Jadi, ini semuanya betul. Jawabannya berarti tetap semangat.